Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Korin 2022 Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya Scene diawali di sebuah ladang jagung Seorang ciwi bernama Sri dikejar Korinnya sendiri Ia jatuh bangun sampai-sampai kakinya terkena beling Masih kekeh, Sri terus berlari hingga merangkak Alhasil, ia tertangkap dan langsung dicekik Film pun dimulai Pindah ke kegiatan Zahra di pesantren putri yang sedang belajar kitab kuningnya secara mandiri Semua selesai, Zahra melewati lorong menuju kamar mandi untuk berbersih Tiba-tiba, dua pasang kaki menghampirinya Untung hanya mimpi Zahra dibangunkan gendis dan icah karena dia sudah terlambat sholat subuh Zahra pun yang paling akhir datang ke majelis hafalan Namun dia yang ditunjuk maju duluan oleh Umiyana Dengan pede, Zahra maju Sang pemilik HP kena semprot dari Umiyana Sementara Zahra dan kawan-kawan beranjak meninggalkan masjid Berpapasan dengan Umiyana dan Ustaz Jailani Disinilah Ustaz Jailani memanggil Zahra untuk Singkat cerita, di ruangannya Ustaz Jailani sedang menerima santriwati baru bernama Yolanda Datanglah Zahra, mereka langsung diperkenalkan satu sama lainnya Zahra ditugaskan untuk membantu Yolanda dalam beradaptasi di lingkungan pesantren Sat-sat-wat-wat, mereka keluar menuju asrama Belum apa-apa, Yolanda bertanya tentang akses pintu keluar yang hanya ada di depan Ada gerbang di samping kelas Zahra memberikan buku pelajaran sekalian memperkenalkan Yolanda dengan Gendis dan Ica Kamu-kamu bagus banget Datanglah Umiyana, sang kepala asrama Beliau memberikan seprei sekalian berinteraksi dengan Yolanda untuk pertama kali Mereka lanjut berbersih hingga tak sengaja Gendis menjatuhkan tas Yolanda yang ternyata membawa pisau Malam harinya, listrik sengaja dipadamkan Sementara para santriwati belajar di atas gubuk bersama Ustadz Jailani Tepatnya membahas Jin Korin Itu adalah santriwati yang kesurupan Ia langsung dibaringkan di depan Ustadz Jailani untuk dirukya Seketika, laras juga ikutan kesurupan Sambil jalan menuju asrama Zahra dan kawan-kawan ngerasani Ustadz Jailani Yang membacakan doa sedikit berbeda dari biasanya ketika merukya Di sisi lain, Yolanda gak percaya dengan kejadian tadi Menurutnya, santriwati tadi hanya mencari perhatian Kejadian tadi itu nunjukin, bulu kita manusia itu maluk yang lemah Scene berulang ketika Zahra di kamar mandi dan didatangi dua pasang kaki Pintu membuka seketika Zahra bingsan Sekali lagi, itu hanya mimpi Bahkan Zahra ketahuan ngompol Mereka lanjut setelah subuh berjamaah Semua sudah salam Yolanda masih sujud sehingga dijawil teman-temannya Pagi hari kegiatan belajar mengajar di kelas Ini adalah jamnya Ustadz Jailani Mereka memberikan salam Kemudian Ustadz Jailani memberikan selembaran kertas ke semua santriwati Beliau menginstruksikan jika malam nanti akan diadakan ujian praktek Korin Kita akan memanggil dan bertemu dengan Korin kalian Atas dasar ini, Yolanda bertanya apa manfaat memanggil Korin Seketika Ustadz Jailani nyekak Yolanda Jika masih terbesit pertanyaan ini Itu artinya Yolanda belum siap belajar sampai tahap ini Lebih lanjut, Ustadz Jailani menunjuk Zahra sebagai koordinator Beliau memberikan syarat yang terlihat cukup aneh Lanjut ke pembelajaran olahraga Yolanda yang duduk santuy dirasani santriwati lain Sehingga ia menghampiri mereka Yolanda dituduh mirip dengan Sri Zahra yang datang pun melerai mereka Diceritakan Sri adalah salah satu santriwati Yang dikeluarkan dari pesantren ketika awal-awal kelas 3 Disinilah Ica hilang Ternyata ia berduaan dengan santriwan bernama Yafi Terlihat Ica sedih setelah pertemuan ini Umi Hana memberikan air doa kepada Ustadz Jailani Agar mereka cepat diberi momongan Lebih lanjut, Umi hanya bertanya tentang Zahra Yang terlihat agak gelisah kemarin Sebentar lagi kan ujian Wajar kalau banyak pikiran Di sisi lain, Zahra yang mencari Yolanda bertemu dengan seekor kelinci Ia juga melihat Malik menangkapnya Kemudian masuk ke dalam rimbunan pohon Zahra yang penasaran pun ngikutin Di dalamnya ada sebuah gubuk Kebetulan Yolanda datang Mereka beranjak pergi beruntung gak ketahuan Lebih lanjut, Malik menerima warga yang kesurupan Ia kemudian diserahkan kepada Ustadz Jailani Dan Malik mendapatkan tugas lain Semua ini disaksikan Zahra dan Yolanda Mereka penasaran dengan yang dikatakan Ustadz Jailani Kepada warga tersebut Sehingga ngintip dan merekamnya Rambut si Ciwi diambil untuk diritualin Terpaksa mereka sembunyi karena Malik datang Ternyata Sri dalam kondisi terpasung Disinilah Malik datang membawakan makanan Sehingga ia memakannya dengan sangat lahap Ditemani Korinnya sendiri Para santriwati memotong kuku mereka Sebagai syarat praktik Korin Yolanda yang datang langsung mencegahnya Karena menurutnya syarat yang harus dipenuhi Itu terbilang sangat aneh Sebagai buktinya ia menunjukkan Dan hasil rekaman Ustadz Jailani tadi Para santriwati pun meminta Zahra Agar bernegosiasi dengan Ustadz Jailani Tentang hal ini Sat-sat-sat-wat-wat Zahra menuju ruangan Ustadz Jailani Hal ini disaksikan langsung oleh Yolanda Karena terlalu ngeredek Zahra malah berbalik lari Untuk meyakinkan santriwati lainnya Jika nggak bakal terjadi apa-apa Ini udah nggak bisa dinegosiasiin lagi Kain kafan sudah terkumpul Di waktu menjelang maghrib Yolanda bertanya Mengapa harus nurut ketika Ada hal yang nggak beres Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa Yolanda pun menurunkan ego premannya Sehingga ia mau terlibat Dalam ujian Korin Hujan turun dengan derasnya Tak membuat ritual dihentikan Ustadz Jailani Yang mengajarkan langsung bacaan Apa saja yang harus dibalik Satu persatu santriwati dibacakan doa Kemudian melemparkan ikatan kafan bawaannya Nggak perlu waktu lama Galian lubang pun udah penuh dengan ikatan kafan Paginya Zahra minta maaf kepada Yolanda Karena habis memarainya kemarin malam Umihana terbangun dari tidurnya karena kedinginan Ia menyampirkan sewek di pundaknya Kemudian mengambil kunci untuk membuka loker lemari Ternyata isinya hanya kafan Salah satunya bertuliskan namanya Ada juga buku Risala Jin Umihana langsung memakai jilbabnya Untuk kemudian menutup pintu tersebut Sekalian mencari Ustadz Jailani Yang ternyata sedang menyendiri bertapa di Gasebo Seketika Ustadz Jailani di belakangnya hilang Umihana langsung mendatangi suaminya Untuk bertanya tentang kafan yang ia temukan Beliau juga memperingatkan Jika Abba nggak pernah menyuruh belajar ilmu tentang Jin Apabila belum mampu Pagi hari Zahra berbersih di kamar mandi Tiba-tiba Bayangan dicermin tidak sesuai dengan gerakannya sendiri Nggak lama Semua normal Zahra pun melanjutkan bebersihnya Tiba-tiba datanglah Ica dari arah belakang Karena udah selesai Zahra pamit duluan Padahal nggak ada siapa-siapa di sana Sampailah Zahra di kamarnya Tentu saja ia kaget melihat Ica Yang masih terbaring karena dilep Kamu bukan tadi ini kamar mandi Tadi disini kok Zahra menenangkan diri di ranjangnya Tiba-tiba Ica terbangun dari ranjang Untuk memamarkan gelontoran darah di labnya Ternyata hanya halu Diam-diam Yolanda ngudut Ia melihat Zahra keluar dari asrama Menuju ruangannya Ustadz Jailani Hal ini pun diabadikan oleh Yolanda Paginya Yolanda menunjukkan rekaman videonya Kepada Zahra di tepi sungai Seketika Zahra mengkis-mengkis Karena ia tidak tahu jalan keluar Yang harus diambil Beberapa opsi ditawarkan Yolanda Hingga yang paling akhir Adalah menelpon Kiai Mustafa Atas dasar setia kawan Zahra bersedia ikut Mereka langsung mendatangi ruangnya Umi Yana Assalamualaikum Nggak ada jawaban Yolanda langsung masuk begitu saja Untuk geledah Sementara Zahra yang masih di luar Bertemu dengan Sri Yang ngikutin seketika hilang Sementara Yolanda mengirim SMS Kepada Kiai Mustafa Assalamualaikum Itu adalah Umi Yana Perlahan Yolanda merangkak Sambil ngintip Mau kabur Yolanda keburu ketahuan Tanpa basa-basi Yolanda langsung digeret keluar Untuk diberikan peringatan Terus saya harus taat Kalau ujian mau ngajain kami HP Yolanda pun dirampas Dan mereka disuruh kembali ke asrama Dalam perjalanan Zahra mengungkapkan Jika habis bertemu Sri Ia juga pengen secepatnya Pergi dari pesantren Yolanda yang jalan-jalan Melihat Icah dan Yavi berduaan Mereka bertengkar Karena Yavi nggak terima Jika Cewek nggak perawan itu Emang nggak bisa dipercaya Yolanda pun melerai mereka Bahkan mengusir Yavi Ia memperingatkan Jika Jangan pernah dibutakan oleh cinta Di ruangan Ustadz Jailani Zahra kena semprot Karena ulah Yolanda Yang mengatakan Jika Ustadz Jailani Mengajarkan aliran sesat Ustadz Jailani memperingatkan Agar tidak ada lagi teman Zahra Yang melapor kepada Kiai Mustafa Atau rahasia mereka berdua Akan terbongkar Zahra pun berlari Meninggalkan ruangan Ustadz Jailani Hingga menabrak Santriwati Buta Ternyata Santriwati tersebut Masuk ke ruangan Ustadz Jailani Zahra pun hanya bisa nangis Sambil gemetaran Mau kembali ke ruangan Ustadz Jailani Namun dicegah Ica Ia curhat mengenai Ustadz Jailani Yang melecehkannya Modusnya Dengan memberikan perhatian lebih Padahal Ustadz Jailani Hanya memanfaatkan Kepolosan setiap Santriwatinya Ica Cuman cerita sama Yavi Solusi dari Zahra adalah Mereka harus berani melawan Semua ini didengar oleh Yolanda Yang pura-pura tidur Datanglah Gendis Yang membubarkan tangis-tangisan mereka Zahra tahu Jika Gendis Habis minum obat diet Aku tadi kebanyakan makan cabai Tengah malam Zahra terbangun Dan melihat Ica Tidak ada di ranjangnya Ternyata Ica ke kamar mandi Tiba-tiba Itu adalah korinnya Ica sendiri Ia berusaha kabur Tentu saja Pintu terkunci Jin korin itu Masuk ke kamar Zahra Dan kawan-kawan Untuk mengambil pisau Milik Yolanda Zahra yang mencari Ica Mendengar suara Tek-otek Yang tentu saja Berasal dari Ustadz Jailani Zahra sembunyi Sementara Ustadz Jailani Masuk ke toilet Santriwati Merasa aman Zahra keluar Untuk ngintip Ia melihat Ustadz Jailani Merapal mantra Untuk mengendalikan Ica Agar mudah Untuk dilecehkannya Kalau begini Kami akan Zahra pun Hanya bisa Meluapkan Emosinya Di halaman Asrama Yolanda terbangun Dari tidurnya Mendengar tangis Sedih Gendis Setelah mengetahui Kucing kesayangannya Tewas terbunuh Ia menuduh Yolanda Yang melakukannya Karena Gendis Menemukan pisau Yolanda Berlumuran darat Zahra yang datang Pun menenangkan Keduanya Namun seakan-akan Zahra lebih Membela Yolanda Daripada Sahabatnya sendiri Padahal Dia adalah Santriwati baru Kita harusnya Melawan Ketegangan berakhir Karena Ica datang Dalam kondisi Kerasukan akut Kesokan harinya Semua Santriwati Dihukum bersujud Di hadapan Ustadz Jailani Akibat kericuan Yang terjadi Semalam Khusus untuk Ica Yang masih kerasukan Gak mau bersujud Dan lebih menantang Ustadz Jailani Karena menurutnya Mereka berdua Sama-sama Tersesatnya Datanglah Umiyana Berusaha Menyadarkan Para Santriwatinya Beliau juga Meminta Agar Ustadz Jailani Menghentikan Semua ini Biar ini Menjadi urusan Saya Umiyana pun Datang ke rumah Umihana Namun diketok-ketok Gak ada jawaban Beliau Kembali ke ruangannya Untuk mencari Nomor Kiai Mustafa Dan langsung Menghubunginya Tentu saja Gak bisa Malam hari Kita akan Mengetahui Ternyata Umihana Sudah disekap Bersama Sri Datanglah Ustadz Jailani Yang mengatakan Jika apa yang Ia lakukan Disebabkan Karena Kiai Mustafa Yang merupakan Ayah Umihana Tidak pernah Menganggapnya Ada Dan selalu Merendahkannya Sehingga Ustadz Jailani Lebih memilih Bersekutu Dengan iblis Di masjid Umihana Bersekir Untuk Meminta Pertolongan Kepada Allah Tiba-tiba Allah 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 Itu adalah Kiai Mustafa Yang membacakan Ayat kursi Ustadz Jailani Membuka pintu Kemudian Bersimpu Di hadapan Umihana Ia berkata Ia berkata Jika sebentar lagi Semuanya Akan patuh Kepadanya Ustadz Jailani Pun pergi Untuk menyuruh Malik Mengeluarkan Jenasa Kiai Mustafa Untuk Kemudian Dimakamkan Sementara Si pacar Mau melecehkannya Yolanda Yang membela Diri Tidak Sengaja Menjatuhkannya Ke jurang Akibat Dihantui Rasa Bersalah Yolanda Sampai Minum Semua Obat Dari Dokter Hingga Akhirnya Ia Overdosis Seketika Ica Kerasukan Lagi Semua Barang Dihancurkannya Bahkan Menyerang Teman-teman Yolanda Yang Menenangkan Ica Menyuruh Zahra Mengambil Tali Di dalam Tasnya Tali Berhasil Diambil Sehingga Zahra Dan Yolanda Kerjasama Mengikat Ica Sekalian Menyadarkannya Semua Sudah Aman Yolanda Berinisiatif Mencari Bantuan Yaitu Umiyana Mereka Mengajak Gendis Namun Gendis Lebih Memilih Menjaga Ica Disini Yolanda Dan Zahra Segera Berlari Ke Ruangan Umiyana Tentu Saja Tergunci Disinilah Mereka Melihat Dua Santriwati Yang Ternyata Adalah Korin Seketika Zahra Dan Yolanda Masing-masing Diserang Oleh Korin Sendiri Yolanda Berhasil Menguasai Dirinya Sehingga Lari Menuju Gerbang Namun Ada Malik Disana Sementara Zahra Yang Masih Diseret Akhirnya Bertemu Umiyana Disisi Lain Malik Ternyata Sedang Ngecek Pintu Gerbang Gendis Mengambil Senter Di kolong Ranjang Seketika Ica hilang Gendis pun Mencarinya Ke segala Penjuru Kamar Tiba-tiba Ica sudah ada Di depannya Dan langsung Kayang Yolanda Masuk Ke ruangan Ustadz Jailani Untuk Geledah Ia Menemukan Buku Berjudul Risalacin Sekilas Ia Membaca Isinya Salah Satunya Adalah Tata Cara Membangkitkan Korin Yolanda Pun Menyobek Halaman Tersebut Ia Sembunyi Di balik Meja Karena Mendengar Suara Tekotek Yang Tentu Saja Adalah Ustadz Jailani Seketika Ica datang Atas mantra Tersebut Ica langsung Dikorok Alasannya Karena Ustadz Jailani Sayang Kepadanya Yolanda Yang disanapun Hanya bisa Menangisi Jenazah Ica Seketika Yolanda Dikagetkan Dengan Kedatangan Korinya Sendiri Yang langsung Nyerang Runtung Yolanda Berhasil Kabur Zahra Yang masih Gemetaran Melihat Ustadz Jailani Dihadapannya Padahal Itu Adalah Umiyana Beliau Berhasil Menyadarkan Zahra Zahra Pun Minta Maaf Karena Membiarkan Teman-temannya Mengikuti Ritual Korin Ia juga Melapor Jika Ustadz Jailani Telah Melecehkannya Dan Beberapa Santriwati Lainnya Gendis Yang baru Sadar Dari Pingsannya Mendengar Ceritaan Dari Kamar Sebelah Ternyata Semua Santriwati Sedang Diserang Korinnya Masing-masing Gendis Bergegas Mencari Zahra Namun Ia malah Menemukan Korinnya Sedang Memakan Bangkai Kucing Kesayangannya Di sisi Di sisi lain Yolanda Berhadapan Satu Lawan Satu Dengan Korinnya Zahra Dan Umiyana Yang Sampai Di Asrama Putri Menyaksikan Serangan Semakin Tak Terkendali Dengan Air Saktinya Umiyana Menyadarkan Masing-masing Santri Sementara Zahra Ke Kamarnya Untuk Melihat Keadaan Teman-temannya Karena Nggak Ada Ia Berpamitan Kepada Umiyana Untuk Mencarinya Nggak Pakai Lama Zahra Berhasil Menemukan Gendis Yang Histeris Sendiri Zahra Pun Memanggil Umiyana Untuk Menolong Yolanda Jatuh Bangun Menghadapi Korinya Sendiri Beruntung Umiyana Datang Menolongnya Semua Itu Hanya Halu Karena Sayatan Di Tangan Yolanda Hilang Di Masjid Mereka Memberikan Penghormatan Terakhir Untuk Jenazah Ica Tiba-tiba Pintu Membuka Sendiri Sementara Zahra Melihat Jenazah Ica Melotot Kepadanya Padahal Hanya Halu Umiyana Hanya Menutup Masing-masing Pintu Masjid Dan Melarang Santriwati Keluar Dari Sana Melihat Darah Di Mayat Ica Yang Terus Mengucur Mereka Membersihkannya Zahra Minta Maaf Karena Nggak Kuat Melihat Keadaan Mayat Ica Sehingga Ia Menenangkan Diri Dengan Berwudu Zahra Bercermin Disinilah Ia melihat Slashback Ketika dirinya Dilecehkan Oleh Ustadz Jailani Saking Emosinya Zahra Sampai Menghancurkan Cermin Tersebut Seketika Ustadz Jailani Ada Di belakangnya Tanpa Basa-basi Zahra Menyodorkan Serbian Kaca Ustadz Jailani Pun Nyekat Zahra Jika Dirinya Sudah Tidak Suci Zahra Langsung Menusukkan Serbian Kaca Tentu Saja Tidak Berhasil Sebagai Gantinya Zahra Mengancam Akan Bunuh Dirman Sehingga Ustadz Jailani Menghilang Datanglah Yolanda Menenangkan Zahra Zahra Pencerita Jika dirinya Tidak Akan Diterima Lagi Karena Sudah Tidak Suci Tak Tinggal Diam Yolanda Memberikan Semangat Jika Zahra Masih Memiliki Teman Yang Menyayanginya Yolanda Dan Zahra Mengendap Mencari Jalan Keluar Dari Pesantren Sementara Ustadz Jailani Menyembeli Seekor Kelinci Yang Kemudian Darahnya Dicipratkan Ke Kain Kafan Milik Para Santri Wati Umiyana Beserta Para Santri Wati Lainnya Yang Masih Ada Di Masjid Memacakan Surat Yasin Seketika Beberapa Korin Bangkit Akibat Ritualnya Ustadz Jailani Sekuat Tenaga Umiyana Menyadarkan Gendis Lebih Dulu Untuk Kemudian Diajak Membantu Para Santri Wati Lainnya Dengan Bantuan Air Saktinya Malik Berjalan Menuju Belakang Pesantren Zahra Dan Yolanda Yang Mengetahui Pun Mengikuti Sampai Malik Masuk Ke Kandang Kamping Ternyata Malik Mengambil Jenazah Kiai Mustafa Untuk Dibawa Kedalam Hutan Mendengar Suara Minta Tolong Keduanya Segera Berlari Masuk Lagi Kandang Kamping Untuk Menolong Sri Dan Umihana Yang Disekap Namun Sri Malah Menyerang Akibat Ritualnya Ustadz Jailani Yolanda Mengeluarkan Ropekan Kertas Dari Buku Risalah Jin Yang Isinya Adalah Doa Untuk Mengusir Jin Dari Tubuh Manusia Doa Ini Berhasil Menghentikan Semuanya Termasuk Ritualnya Ustadz Jailani Mereka Langsung Menolong Sri Dan Umihana Keluar Dari Tempat Tersebut Perjalanan Mereka Diadang Malik Dengan Cangkul Di Bundaknya Disinilah Sri Yang Maju Paling Depan Mereka Berhasil Sampai Masjid Umihana Dan Umihana Pun Pelukan Ustadz Jailani Keluar Dari Tempat Ritualnya Dan Dihadang Malik Yang Menghunuskan Pisau Tentu Saja Kalah Dengan Mainan Tek Otek Ustadz Jailani Yang Membuat Si Pisau Memakan Tuannya Sendiri Zahra 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 Berinisiatif Mengajak Semuanya Keluar Dari Pesantren Sehingga Mereka Segera Bergegas Tentu Saja Perjalanan Mereka Tentu Saja Tentu Sudah Menghadang Umihana Yang Maju Di Garda Terdepan Penghuni Neraka Dengan Tasbihnya Beliau Memimpin Doa Diikuti Oleh Seluruh Santriwati Seketika Arwah Kiai Mustofa Datang Membantu Zahra Pun Yang Ditugaskan Menggiring Teman-temannya Untuk Meninggalkan Pesantren Arwah Kiai Mustofa Semakin Banyak Dan Membentuk Formasi Lingkaran Mengelilingi Korin Ustadz Jailani Ia Pun Menjerit Histeris Sampai-sampai Terbakar Musnah Nah Asnya Ustadz Umihana Sekalian Mengakhirinya Dengan Sebila Pisau Para Santriwati Yang Hampir Sampai Di Gerbang Keluar Harus Terhenti Akibat Suara Tek-otek Dari Ustadz Jailani Yang Membuat Para Santriwati Ditahan Korinya Sendiri Disinilah Umihana Malah Mendekat Berhadapan Satu Lawan Satu Dengan Ustadz Jailani Ia Berlagak Mesra Padahal Ini Hanyalah Inisiatif Untuk Melawan Hal Ini Sia Sia Karena Kekuatan Ustadz Jailani Lebih Besar Tak Tinggal Diam Yolanda Kembali Membaca Doa Pengusir Jin Sehingga Ia Berhasil Bebas Dari Jeratan Korinya Sendiri Ia Berbalik Menolong Umihana Kemudian One By One Melawan Ustadz Jailani Tentu Saja Yolanda Kalah Karena Kekuatan Ustadz Jailani Lebih Besar Sementara Zahra Membaca Doa Pengusir Jin Dari Kertas Di Hadapannya Sehingga Ia Terbebas Dan Lari Mengambil Senjata Untuk Menggorok Ustadz Jailani One By One Kembali Terjadi Kali Ini Zahra Adalah Pemenangnya Zahra Langsung Menolong Yolanda Yang Sekarat Ia Minta Maaf Atas Semuanya Sementara Yolanda Berterima Kasih Karena Zahra Sudah Menjadi Teman Terbaik Untuknya Yolanda Pun Meninggol Dengan Tenang Di Pangkuan Zahra Keesokan Harinya Zahra Memusnahkan Kafan Milik Setiap Santriwati Disaksikan Langsung Oleh Jin Korin Masing Masing Dan Film Pun Berakhir Oke Film Ini Mendapat 5,0 Dari IMDB Untuk Rating Versi Saya Berinilai 6,8 Sampai Disini Rangkum Film Korin 2022 Dan See you Next Video